Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuneng Tiaz dalam podcast sukses bersama YBHK. Nah di podcast episode ke-78 ini, kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK yaitu adalah disiplin dan kerjasama. Nah as you can see here, aku udah gak sendirian nih, aku sudah sama salah satu narasumber untuk podcast kali ini. Nah boleh dikenalin dirinya Kak? Nama saya Yesi Ligasi Suwanto, waktu sekolah itu biasa dipanggil Coki. Jadi saya sendiri ini angkatan pertama SMA Viany. Nah sekarang kan Viany ada di Rawabuaya nih Kak. Nah kalau waktu angkatan pertama tuh Viany ada di mana nih tempatnya? Di Batu Sari tepatnya, di sebelah sampingnya tuh Tarsisius II. Oh. Jadi dulu kita daftarnya di SMA Tarsisius II kalau masalah. Cuman waktu itu kita dapet yang siang, ternyata kita akhirnya pindah menjadi namanya Viany. Sampai sekarang Viany itu. Jadi kita emang bener-bener angkatan pertama di Viany itu. Oh gitu. Nah itu kan tentang masa-masa sekolah nih ya. Sekarang aku mau nanya tentang pekerjaan Kakak sekarang nih. Nah sekarang kegiatan atau pekerjaan apa sih kayak yang Kak Agelutin sekarang nih? Sekarang saya salah satu produser part racing untuk balap untuk motor besar seperti Harley Davidson. Buat macem-macem kenalpot dengan merek Kawara Racing. Kawara Racing sendiri itu adalah merek lokal melek Indonesia yang saya buat. Dan sudah berjalan selama 18 tahun. Wah lama sekali. 18 tahun. Nah boleh diceritain gak sih Kak awalnya kenapa sih mau bikin Kawara Racing ini karena apa? Jadi waktu SMA kan jaman SMA saya itu kan saya emang sudah hobi sepeda motor. Jadi basicnya adalah cuman seneng ngoprek gitu kan bongkar-bongkar motor sendiri. Saya buka bengkel itu ya seperti bengkel sepeda motor, pelurus SMA itu buka bengkel sepeda motor di daerah Ciputat. Ngembangkan hobi lah. Ngembangkan hobi lah. Ngembangkan hobi kok ngoprek-ngoprek motor. Akhirnya saya bikin sendiri beberapa part. Beberapa part. Waktu itu karena saya melihat otomotif Indonesia khususnya roda 2 itu selalu berpatokan kepada Thailand. Dan gak ada mobil untuk berangkat ke Thailand. Berangkat ke Thailand untuk mengembangkan usaha lah tujuannya beli spare part macem-macem untuk dijual di Indonesia. Waktu itu kan belum ada merek. Waktu berjalan saya ketemu beberapa partner di Thailand. Nah akhirnya mereka menunjuk saya sebagai tim riset R&D di Indonesia. R&D di Indonesia saya bikin part. Beberapa part saya bawa ke sana mereka buat masal. Jadi kita ada tiga grup untuk Thailand, untuk Jepang, sama untuk Indonesia. Saya pegangnya untuk di Indonesia. Waktu berjalan terus akhirnya makin lama. 2014 saya mulai berlomba ikut balap. 2015 saya masuk ke juaraan nasional. 2016 saya juara nasional untuk drag dan protres. Pada saat itu, pada saat itu. Nah mulai dari situ Kawahara berkembang. Berkembang-berkembang setelah rumahnya itu akhirnya saya buat workshop sendiri. Public lah, public kecil-kecilan di Muruya. Di samping itu saya juga bikin kenal pot, public sendiri bikin kenal pot untuk produk masal di Indonesia. Kurang lebih seperti itulah perjalanan gitu. Cuman ya kalau dibilang, ada tanya suka dukanya apa? Wah banyak dukanya dibanding sukanya kan. Loh kok bisa gitu nih? Nah boleh diceritain ya? Sukanya apa, dukanya apa nih? Ya banyak lah banyak sekali. Jadi ya namanya produk yang kita buat, waktu itu belum punya merek, atau mereknya baru, untuk diterima di market kan itu sulit sekali. Sangat sulit sekali. Jadi waktu itu kan event-event nasional itu masih belum ada tuh. Jadi saya hampir setiap malam itu saya balap motor liar. Tapi ini gak boleh ditiru. Tapi ya emang ini kenyataannya. Jadi waktu itu saya punya motor, sepeda motor itu udah boleh kredit, punya istri, ya kan? Saya pakai untuk balap liar. Motor saya Mio, saya setiap malam itu saya cari lawan. Pokoknya lawannya jangan Mio. R.A. King atau apa gitu. Ya gak selamanya menang. Tapi dengan begitu mereka dari mulut ke mulut kan? Karena kita gak punya uang untuk seperti sekarang, kita untuk pasang di mana. Kalau sekarang saya pasang di, gila ada balap nasional, saya akan pasang di TV gitu kan? Tapi kalau sekarang kan kita gak bisa. Waktu itu kita gak bisa sama sekali gak ada uang. Jadi setiap malam balap liar, taruhan, gak selamanya menang. Selalu kalah, ya suka kalah, suka menang, suka kalah, suka menang. Yang penting mulai diingat. Itu loh. Itulah. Terus kalau yang sukanya, pertama kali saya ekspor itu ke Filipin. Waktu itu, wah itu girangnya luar biasa. Karena saat itu produk kita itu seperti kenalpot, seperti camshaft itu. Waktu itu saya belum bikin sendiri. Masih cari vendor-vendor di Indonesia untuk buat dan untuk diekspor. Wah itu girangnya luar biasa. Karena produk kita bisa diterima di luar, bukan hanya di Indonesia. Itu aja gitu. Wah keren. Berarti kalau zaman dulu itu iklannya dari mulut ke mulut gitu ya. Yang paling worth it gitu. Iya lah. Karena ya mau gimana? Uang gak ada. Mau gimana kita pasang iklan gitu kan. Yang penting murah tapi terkenal gitu ya. Iya betul. Nah tadi kan membahas balapan ya sampai bahkan bisa ke luar negeri. Nah kenapa sih alasannya kalau itu mau balap gitu? Jadi sebenarnya balap itu adalah media promosi saya gitu. Jadi saya sendiri sudah tidak balap. Saya sendiri sudah tidak balap. Cuman kalau berkendara motor ya saya masih. Sampai detik ini pun saya masih. Jadi saya kalau lagi pusing dengan kerjaan, saya touring keliling Indonesia. Wow. Paling jauh kemana kak tournya? Keliling Indonesia. Saya dari Jakarta Timul Este di Youtubenya Kawahara itu ada. Saya berkendara tuh udah keliling Indonesia. Pakai motor gitu. Jadi ya emang hobi seperti itu. Tapi dulu itu balap itu salah satu hobi. Sebenarnya sih dulu kalau balap itu kalau zamannya saya itu buat pamer lah. Pamer teman-teman lawan jenis gitu kan. Awalnya kan cuma itu aja kan. Jadi gak ada tuh niat kalau kita mau balap tuh gak ada. Jadi cuma pamer-pamer aja gitu kan. Tapi langsung jadi hobi. Akhirnya Indonesia juga berkembang balap motornya. Yaudah akhirnya kita bikin part gimana caranya motor biasa ini jadi luar biasa. Wow. Itu aja. Keren. Nah kalau pembalap yang kakak suka itu siapa kak? Pembalap? Pembalap. Kalau pembalap luar ya jelas Valentino Rossi. Iya kan. Kalau Indonesia nya? Kalau Indonesia jelas pembalap saya Boy Arby Febri. Jadi pembalap itu yang pertama kali saya bina mulai dari nol sampai dia hari ini juara nasional. Dan sekarang kontrak dia mungkin udah satu per tahun itu udah satu miliar di tim Astra Honda. Wow. Jadi Indonesia itu balap itu sekarang balapnya motor bebek tapi pembalapnya sudah profesional. Jadi gak seperti dulu balap itu pakai jaket sekarang gak semua profesional. Mereka tidak merokok, mereka olahraga, mereka fisik gitu. Udah seperti kayak pembalap motor jeepi dan kontrak mereka tuh tidak murah. Kontrak mereka itu sekarang di angka menyentuh satu M. Wow. Setahun. Sekali balap turun itu dia punya start money sekitar 10 juta. Wow. Itu Boy Arby Febri itu adalah pembalap kebanggaan saya. Keren. Nah untuk jadi pembalap itu ada sekolahnya gak sih kak? Atau cuma kursus-kursus doang nih? Enggak, jadi kalau sekarang di Indonesia itu sudah pakai teori seperti pembalap-pembalap di luar. Jadi dia mulai umur 5-6 tahun dia mulai dididik untuk bawa sepeda motor. Mulai dididik untuk bawa sepeda motor. Terus dia mulai balap lomba-lomba di sekitar kejurdan. Orang bilang kejurdan kejurdan daerah. Nanti itu. Karena penjenjangan balap motor di Indonesia itu sudah sangat bagus. Jadi dari Honda sendiri ada penjenjangan ikut ke Asia Talent Cup, Asia Talent Cup ke Moto2. Terus Yamaha pun sama. Jadi banyak sekali sekarang pembalap-pembalap sudah balap di Asia, balap di kejurdan Spanyol, ikut di kelas MotoGP. Tapi MotoGP maksudnya yang kelas-kelas Red Bull gitu. Indonesia sudah banyak. Cuman emang Indonesia pembalapnya rata-rata bagus hanya fisik aja. Jadi kalau saya melihat ya, saya menilai ya, saya beberapa kali komunikasi. Kalau di Indonesia itu kan suhunya, cuacanya kan cuma dua. Hujan sama panas. Sedangkan mereka harus balap di suhu tiga derajat gitu. Mereka gak inilah. Ya paling seperti itu. Wow, ternyata jadi pembalap itu gak otodidak ya kak? Ternyata dia ada latihannya dari awal, naik-naik gitu ya. Beda. Kalau zaman saya dulu, semua pembalap itu otodidak. Jadi mereka, kalau sekarang ada sekolahnya. Dia ada latihan fisiknya, ada sekolah fisik sendiri, ada sekolah untuk bawa berkendara sendiri. Jadi, ya emang bener-bener ditata sekarang kalau. Karena pembalap itu adalah pekerjaan profesional juga sekarang di Indonesia. Wow. Nah, kakak ini pernah paling jauh bawa pembalapnya kakak itu ke negara apa? Kalau saya sendiri, karena saya main di nasional, saya di nasional. Oh, di nasional aja. Kalau kakak sendiri pernah balap sampai mana nih? Saya gak pernah balap. Jadi, saya semenjak SMA itu balap Tarkam-Tarkam itu yang masih di jamannya di Ancol. Di Ancol, sirkuit. Ancol itu saya ikut. Masih ikut lah beberapa kali gitu. Tapi setelah yang namanya balapnya mulai di jalanan, saya tidak pernah ikut lagi. Karena udah cukup lah usianya gitu kan. Kak, kalau boleh tau Tarkam itu apa ya kak? Tarikan kampung. Jadi, Tarkam itu, kan kalau semua orang bilang balapan itu harusnya adanya di sirkuit. Bener kan? Tapi kalau di Indonesia, kejunas-kejunas seperti motor prik. Motor prik adalah kalau dulu orang bilangnya Tarkam. Jadi, jalanan ditutup, mereka dibuat untuk sirkuit untuk mereka bertanggung. Gitu. Itu ada serinya juga, ada juara umumnya juga gitu. Ada juara nasionalnya juga. Wow, ternyata level-levelan pertandingannya juga banyak ya kan? Ada, banyak. Nah, terus tadi kan kakak ada seorang pengusaha nih di Kawahara Racing. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha itu ada sekolahnya sendiri gak sih kak? Saya, pendidikan terakhir saya ya di SMA Piani. Pendidikan terakhir saya di SMA Piani. Jadi, kalau menurut saya jadi pengusaha itu yang penting mau aja. Mau berusaha aja. Jadi, ya dari lulus SMA Piani ini saya kuliah waktu itu di Trisakti. Ya, cuman karena tergiur dengan uang kan. Jadi, saya putuskan untuk tidak sekolah, saya bekerja. Bekerja bukan bekerja seperti orang-orang masuk kantor gitu atau apa. Saya bekerja, ya itu koprek-koprek motor. Sampai sekarang gitu. Wow. Dan buktinya sekarang membuahkan hasil. Membuahkan hasil ya gitu. Keren. Nah, ada gak sih kak pengaruh dari bisnis ini untuk perkembangan, apa ya namanya, perkembangan balapan di zaman sekarang? Oh, jelas. Jelas. Jadi, kita ya, kita buat semua part, semua kita uji coba, ya itu di balap. Di balap motor. Jadi, part yang baru kita akan buat atau kita akan launching, kita akan coba di dunia bak. Jadi, khusus-khusus untuk performance part aja. Cuman, ya sekarang ini saya sudah merambah juga ke variasi, apa, aksesoris untuk Hari Davidson. Jadi, kalau dibilang prestasi, awal tahun ini luar biasa. Apa nih kak, boleh dijelasin gak? Jadi, saya kemarin itu ada proyek, proyek untuk mengikuti kontes di Verona, Itali. Jadi, Verona itu diadakan setahun sekali, namanya Motorbike Expo, NBA. Jadi, ada beberapa negara termasuk Amerika itu datang ke sana untuk memamerkan produk dan membuat modifikasi sepeda moto, Hari Davidson, khusus Hari Davidson. Ya, ada yang lain, cuman yang diperlombakan khusus Hari Davidson. Jadi, saya kemarin buat part untuk itu, dan kita kirim motornya ke Itali, dan kita jadi the best buat bigger performance. Wow. The best untuk kelas bigger performance. Jadi, dari situ, ya sekarang kita sebenarnya sih intinya cuman kita mau jualan park aja. Jadi, sekarang kita sudah mulai ekspor-ekspor permintaan dari Itali, Belanda, dan Amerika. Susah gak sih, Kak, kalau mau ekspor bareng gitu? Apalagi kan kalau produk motor kan kayak susah gak sebenarnya? Enggak, karena sekarang itu mudah sekali pemerintah itu mendukung kita untuk hal itu. Jadi, pajaknya juga dibuat murah gitu kan. Sangat mudah, sangat mudah sekarang. Yang sulit adalah menciptakan produknya itu sendiri. Menciptakan produk itu sulit. Susahnya kenapa, Kak? Apakah karena kamu harus inovasi yang baru? Enggak lah, kamu harus, kalau menurut saya, kamu harus menjiwai sepeda motor. Kalau kamu tidak menjiwai sepeda motor, kamu tidak ngerti sepeda motor. Apalagi kamu tidak naik motor, kamu tidak akan bisa buat part sepeda motor. Nah, saya kan perempuan dan kurang ngerti gitu kan, Pak, dengan apa namanya, motor-motor gitu. Nah, sebenarnya part-part motor apa aja sih, Kak, yang bikin motor nih bisa kenceng gitu jalannya? Oke, jadi kalau saya, di saya itu saat saya menang duara nasional itu, 2016 itu, jadi saya bikin inovasi. Sepeda motor itu mempunyai kan kalau ada lubang hisap, ada apa, itu kan standar. Jadi, sama ukurannya, kecil gitu lah ya. Saya beli CNC untuk porting. Jadi, kalau dulu jaman saya mulai inovasi motor, saya pakai bor, pakai ini, pakai apa, pakai tuner, saya gedein lubangnya gitu kan. Tapi kalau sekarang, saya sudah enggak seperti itu. Jadi, selinder head itu ditaruh, saya bikin program di komputer, saya masukin, dia akan jalan sendiri. Dia akan membesarkan lubang sendiri sampai yang seperti apa yang kita mau. Terus, dari valve, macem-macem, dari camshaft, throttle body, semua kita bikin. Semua kita bikin, kalau untuk yang performance. Jadi, semualah. Jadi, mesinnya cuma kelihatannya mesin standar aja, tapi dalam-dalamnya sudah kita ganti semua. Kalau tipe motor itu mempengaruhi sama kecepatannya juga enggak? Tipe motor, yang maksudnya tipe motor, tipe motor jelas. Jelas, jelas. Jadi, kalau di Indonesia itu yang dipertandingkan adalah tipe motor untuk 150 cc. Empat takut yang sekarang itu injection. Gitu. Seperti itu. Nah, tadi kan udah bicara tentang menang di Itali tentang Harley Davidson ya kan, Kak? Nah, part apa sih yang bikin Harley Davidson-nya, Kakak, ini menang gitu? Iya. Jadi, Harley Davidson itu semua part yang bisa, aksesoris yang bisa kita ganti, kita ganti semua. Mulai dari baut, sink arm sepeda motor, shock depan, semua kita ganti. Dan bahkan kita bikin temanya itu batik, kita cat pakai canting. Wow. Canting batik di Instagram saya, bisa lihat proses pembuatan itu. Dari nol, sampai kita bawa ke Itali. Wow, keren sekali. Nah, kan Kakak bekerja sebagai bisnesmen dan ketemu dengan banyak orang, apalagi sudah masuk ranah luar negeri, itu kan pasti susah ya kan, Kak? Nah, tantangannya apa sih, Kak, selama Kakak mengguliti pekerjaan ini? Menurut saya tantangan tidak ada, karena saya bekerja itu untuk hobi. Jadi, sepeda motor itu adalah bagian hidup saya. Jadi, kalau namanya hobi, kerja, tidak tantangan. Mungkin juga, mungkin di sekolah kita, Viani, mungkin ada guru yang emang cita-citanya jadi guru. Kalau tidak jadi guru, dia tidak akan merasa terbebani gitu. Jadi, dia hobi, setiap saat dia jalanin tidak akan, ya, enjoy-enjoy-enjoynya tiap hari. Artinya, dia menikmati hidupnya gitu kan, seperti itu. Nah, terus kalau hal yang gak bisa dilupain dari pekerjaan ini apa, Kak? Hal yang tidak bisa dilupain. Yang paling senang, yang bikin kayak, oh ya, aku akan terus nih ada di pekerjaan ini gitu. Ya, jelas ya, juara. Jadi, kadang-kadang juara itu bukan cuma karena hadiah, hadiah itu tidak seberapa. Mungkin kita mengeluarkan 100-200 kali lipat dari hadiah yang kita dapat. Tapi, pride atau kebanggaan itu yang tidak bisa kita lupakan. Wow, berarti karena pride-nya itu jadi kakak stay di pekerjaan ini gitu ya. Betul, 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 betul. Terus, ada gak sih, kak, peluang, apakah pekerjaan ini tuh berpeluang untuk masa depan? Maksudnya kayak, apakah pada masa depan itu anak-anak atau orang-orang muda gitu masih tetap akan menggeluti dunia permotoran gitu-gitu? Ya, jelas, sepeda motor kan merupakan salah satu alat transportasi yang di Indonesia itu. Ya, kalau kita lihat setiap rumah pasti ada satu sepeda motor. Bener gak? Ya kan? Jadi, ya jelas, bisnis ini, walaupun sekarang sudah berada ke motor listrik, kita pun secara pelan-pelan sudah mulai. Saya ada beberapa buat part-part untuk motor listrik yang sekarang masih di uji coba. Jadi, menurut saya bisnis ini biasa sampai kapanpun selama orang sepeda motor menjadi moda alat transportasi pasti masih berjalan. Lebih susah bikin part untuk motor biasa atau part untuk motor listriknya gak? Kurang lebih semuanya sama. Sama, karena kalau saya buat motor listrik itu hanya bagian part aja, sebagian untuk sasis, bodi gitu. Tapi, kalau motor yang bensin ini kita buat bagian dalamnya gitu. Wow, ternyata keren sekali pekerjaannya, sudah bisa sampai ke luar negeri, sudah bikin part-part yang baru gitu. Nah, kan di yayasan ini kan banyak anak-anak yang, mungkin anak-anak laki-laki yang sedang menggeluti motor gitu. Nah, apa pesannya untuk generasi zaman sekarang nih, Kak? Jadi, pesan saya ya untuk, ya berarti adik-adik saya juga lah ya. Jadi, harus tetap belajar ya. Belajar ya, namanya sepeda motor atau hobi ya perlu juga dijalankan. Jadi, harus tetap belajar, tetap sekolah gitu kan, untuk menggapai cita-cita. Jadi, kalau saya dulu prinsipnya seperti ini. Saya pun selalu ditanamkan tuh di saya itu adalah, hidup boleh susah, jalan hidup harus mulia. Wow, keren. Jadi, tetap boleh menjalankan hobi, tetap boleh, apa ya, ya mungkin balapan tapi yang, apa namanya. Yang bisa membangun diri gitu ya. Tapi sekolahnya juga jangan lupa gitu ya. Jangan lupa, iya. Kalau cuma sekedar hobi doang sih, yaudah jalanin aja, tapi jangan lupa sekolahnya. Wow, keren sekali untuk tentang motor ini. Mungkin podcast ini tuh lebih cocok untuk anak laki-laki yang sedang, apa ya, kepo-keponya nih sama bagian motor dan segala macam. Nah, kalau misalnya emang mau, apa ya, mungkin tanya-tanya bisa langsung ke... Bisa, bisa. Jadi nanti bisa juga di follow di Instagramnya at Kawahara Racing. Atau IG saya langsung buat adik-adik yang mau tanya-tanya soal balap, sepeda motor, bisa langsung ke IG saya at COQ. Oke, jadi kalian udah gak bingung lagi nih, oh mau cari spare part-nya dimana ya, gitu ya kan enggak. Oke, terima kasih untuk sobat-sobat di PHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewan Timah Winning Tias dan... Dan saya Coki Siswanto. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye! Bye! Jangan lupa ya, hidup boleh susah, jalan hidup harus mulia. Jangan lupa ya, hidup boleh susah, jalan hidup boleh susah, jalan hidup boleh susah, jalan hidup boleh susah.